Jika Anda bergerak di bisnis jaringan atau di bisnis MLM, mungkin Anda pernah mendengar istilah tutup point atau sering disebut juga sebagai tupo. Ada sebagian di antara Anda yang mungkin bingung apa itu tutup point atau apa itu tupo. Dan di video kali ini kami akan membahas what is tutup point atau apa itu tutup point. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Tiansh Asia Pasifik dan juga seorang peringkat tahapan kehormatan di bisnis Tiansh dengan peringkat God Lion. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Jika ini kali pertama Anda di channel kami, pastikan Anda klik subscribe dan bunyikan loncengnya dari sekarang untuk mendapatkan notifikasi terbaru pada saat kami launching video. Dan sepanjang Anda nonton video ini, kapanpun Anda mulai merasakan bahwa Anda mendapatkan manfaat dari video kami, Anda boleh klik like dan berikan dukungan kepada kami. Jadi langsung saja kita masuk ke topik intinya, apa itu tutup point. Jika Anda sudah bergabung ke bisnis jaringan, aplen Anda mungkin menyarankan Anda untuk melakukan tutup point atau tupo. Dan Anda mungkin bingung kan baru kemarin belanja, baru bulan lalu saya daftar ke bisnis ini, baru saya ngambil paket membership, baru saya belanja sekian juta. Kok sekarang diminta untuk belanja lagi? Jadi gini, dengan Anda mendaftar ke bisnis MLM, Anda itu seperti beli franchise atau warah laba. Bisnis MLM juga sering disebut sebagai network marketing dan juga sering disebut sebagai warah laba pribadi atau personal franchise. Personal franchise atau warah laba pribadi adalah sistemnya sama persis seperti warah laba, tapi di skala perorangan atau di skala yang lebih kecil, di skala personal, di skala kepribadian. Ya dalam Indonesia mungkin pribadi ya, perorangan. Oleh karena itu, karena kita sebagai sebuah toko, bukan sebuah sih, sebagai seorang toko. Ya personal franchise, warah laba pribadi. Kita satu orang, ini jadi kayak toko. Jadi sebagai sebuah toko atau seorang toko, bagaimana dengan sudut pandang Anda, kita pasti ingin memiliki penjualan setiap bulannya. Nah penjualan minimal yang disarankan oleh perusahaan, oleh franchise, pemilik franchise-nya, itu disebut dengan tutup point. Kalau di toko konvensional atau di franchise konvensional, mungkin disebut sebagai target penjualan minimal per bulan. Jadi sama aja sebetulnya konsep sistemnya, kalau di franchise disebut mungkin target penjualan per bulan, kalau di personal franchise disebut sebagai tutup point. Sekarang coba Anda bayangkan Anda sebagai seorang pemilik usaha, dan Anda memiliki cabang usaha di mana-mana. Bayangkan Anda memiliki 100 cabang usaha dengan skala nasional atau mungkin internasional. Jadi seluruh Indonesia atau seluruh dunia, Anda memiliki 100 cabang. Ya Anda sebagai pemilik franchise. Apa yang Anda harapkan? Anda harapkan pasti penghasilan Anda besar. Ya kan? Anda punya 100 cabang, ya wajar dong kalau kita pengen penghasilan besar setiap bulannya. Tapi jika cabang Anda tidak punya omsetnya, wajar nggak kalau Anda berharap pengen punya penghasilan besar? Ya kalau berharap sih oke, tapi kalau punya nggak mungkin bro. Not gonna happen. Nggak mungkin terjadi jika Anda tidak punya omset, Anda pasti tidak punya penghasilan. Jadi bagaimana Anda bisa memiliki omset yang besar? Yaitu dengan adanya target minimal dari setiap cabang Anda per bulannya ataupun per tahunnya. Konsep yang sama yang kita akan aplikasikan dalam bisnis MLM. Beda-beda perusahaan pasti memiliki persyaratan yang berbeda tentang tutup poinnya. Ada perusahaan MLM yang memiliki syarat tutup poin setahun sekali, ada perusahaan MLM yang memiliki persyaratan tutup poin sebulan sekali, ada perusahaan yang seminggu sekali, atau bahkan ada perusahaan MLM yang memiliki persyaratan perlu melakukan tutup poin minimal sehari sekali. Menurut kami, kalau kita bicara bisnis yang sehat untuk jangka panjang dan Anda juga bisa mendapatkan bonus yang besar, kita butuh memiliki persyaratan tutup poin. Tapi kalau tutup poinnya seminggu sekali atau tutup poinnya setiap hari, ya kita ver-veran, berat men. Kita maksudnya, tujuan orang bergabung ke bisnis MLM pada umumnya adalah supaya menjadikan MLM ini sebagai side job atau penghasilan tambahan. Bukan sebagai penghasilan utama di awal. Kalau Anda sudah memiliki target tutup poin harian atau mingguan, di awal juga, kebanyakan orang bakal mundur secara teratur gitu, karena kondisinya ya terlalu berat. Kita ada yang employee, ada yang sebagai profesional, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai pelajar. Kalau kita dikejar target setiap hari atau setiap minggu, pada saat kita lagi ujian, pada saat kita lagi sibuk, kita lagi melakukan aktivitas yang lain, kan nggak bisa kita menjalankan bisnis MLM-nya. Oleh karena itu, kami merasa bahwa kalau tutup poin sebulan sekali itu cukup fair, memberikan bonus yang lumayan juga, bonusnya bakal kerasa, karena cabang-cabang Anda akan produktif setidaknya dalam satu bulan dengan angka minimal yang itu disebut dengan tutup poin. Kalau kita bicara persyaratan yang tutup poinnya setahun sekali, oke, ya tetap lumayan sih, cuman kalau saya bicara saya punya 100 cabang, terus 100 cabang tersebut melakukan pembelanjaan minimal hanya setahun sekali, ya kita juga nggak bakal kerasa, penghasilan yang kita rasakan dari cabang kita juga tidak akan signifikan. Sekarang bagi Anda yang merasa bahwa tutup poin berat, men, gue udah harus begini, gue harus begitu, terus harus ditambah lagi beban untuk tutup poin, jika Anda merasa tutup poin itu memberatkan atau berat, ya oke, saya juga pernah berada dalam posisi Anda merasa, aduh ngapain sih kita harus belanja lagi gitu kan, baru kemarin belanja. Nggak kemarin banget sih, maksudnya bulan lalu, cuman merasanya kayak lama banget barangnya nggak laku-laku. Tapi yang perlu kita sadarin dan hal yang saya sadarin karena hasil konsultasi dengan aplian saya adalah, at the end of the day, ujung-ujungnya ini adalah bisnis. Kalau kita pengen punya penghasilan ratusan juta per bulan, puluhan juta per minggu, puluhan juta per bulan, masa sih kita nggak melakukan effort, kita nggak melakukan upaya untuk minimal-minimalnya, melakukan penjualan ratusan ribu per bulan. Kan ya nggak masuk akal juga, kita pengen punya penghasilan ratusan juta per bulan, puluhan juta per bulan, tapi pada saat kita disuruh melakukan penjualan ratusan ribu aja per bulan, kita udah ngedumel, kita udah ngeyel, kita udah komplain, kita udah ngeluh, ngeyel, ngedumel, saya nggak tahu pakai bahasa dari mana. Tapi intinya yang penting adalah Anda ngerti apa yang saya maksud. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau kita misalnya melakukan pembelanjaan tutup poin, setidaknya sekian ratus ribu setiap bulan. Dengan cara itu juga Anda melakukan penjualan. Dengan cara itu juga Anda setidaknya dapat bonus. Ya mungkin nggak besar, mungkin puluhan ribu, mungkin seratus ribu, mungkin nggak besar, tapi setidaknya Anda sudah bisa mendapatkan bonus. Top, Anda ini juga bisa menjadi start awal untuk Anda melakukan penjualan. Dari lapisan penjualan Anda, bisa ada yang repeat order, bisa ada yang memberikan referensi yang lain. Setidaknya Anda melakukan effort, Anda keluar dari zona nyaman Anda. Anda tidak nyaman dengan penjualan, oke, fine. Dengan adanya persyaratan tutup poin, Anda keluar dari zona nyaman Anda. Yuk, saya ingin ajak Anda, tutup poin ini bagus loh. Tutup poin ini bisa untuk membuat bisnis kita semakin awet untuk jangka panjangnya. Saya ingin mengajak Anda, yuk kita sama-sama. Dengan Anda dilakukan tutup poin, dan Anda mengajak tim Anda untuk melakukan tutup poin, nggak usah angka yang besar, seratus orang aja. Ya oke, mungkin seratus, buat Anda yang baru, seratus itu angka yang sangat besar sekali. Tapi jika Anda melakukan bisnis MLM dengan baik dan benar, seratus itu angka yang kecil dalam bisnis MLM. Jika Anda dan tim Anda seratus orang melakukan tutup poin, hanya tutup poin saja, saya yakin Anda sudah mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan, dan cukup memotivasi Anda untuk terus menjalankan bisnisnya. Kalau kita bicara bisnis yang saya jalankan, bisnis MLM yang saya jalankan adalah bisnis Tienz. Di bisnis Tienz, kita persyaratan tutup poinnya hanya sekitar 300 ribuan atau 260 PV setiap bulannya. Nah sekarang, kita bicara bandingkan lagi, dengan kita melakukan pembelanjaan 300 ribu, kita bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta per minggunya, atau ratusan juta per bulannya. Menurut saya nggak fair kalau kita mengeluh untuk melakukan penjualan 300 ribuan, untuk mendapatkan penghasilan ratusan juta, atau jelek-jeleknya deh puluhan juta per bulan. Jadi, bagi Anda yang hari ini masih mengeluh, jangan mengeluh tutup poin. Tutup poin itu bagus demi pertumbuhan bisnis Anda. Dan kebetulan juga di bisnis Tienz, setiap kali Anda melakukan tutup poin, Anda pasti mendapatkan bonus dari pembelanjaan yang Anda lakukan. Dan di luar hal itu juga, setiap tutup poin yang Anda lakukan, itu juga diakumulasikan ke dalam penjualan Anda. Dan tutup poin ini akan membantu Anda untuk meningkatkan karir Anda dalam jenjang karir di bisnis Tienz. Dari tahapan bintang 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 9, ke bronze lion. Itu semua akan dibantu dengan Anda melakukan tutup poin-tutup poin Anda. Jadi, setiap bulan tutup poin Anda dan tutup poin tim Anda, itu akan diakumulasikan untuk membantu Anda meningkatkan peringkat bintang Anda di bisnis Tienz. Bagi Anda yang belum melakukan tutup poin, Anda seberes nonton video ini, Anda boleh nonton video-video kami yang lain untuk belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnis Tienz. Tapi setelah Anda beres nonton video-video ini, jika Anda sedang nontonnya di siang hari, Anda hubungi stokis Anda, Anda cek TMS, apakah sudah Anda melakukan tutup poin. Jika Anda belum melakukan tutup poin, lakukanlah tutup poin segera. Kalau Anda sudah melakukan tutup poin, dan Anda masih memiliki grup yang belum melakukan tutup poin, Anda boleh bagikan video ini kepada mereka. Dengan adanya video ini, kami berharap ini dapat membantu Anda membagikan informasi tentang pentingnya melakukan tutup poin kepada tim Anda. Dan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, ingat jangan lupa berikan jempolnya, berikan dukungan kepada kami. Anda juga bisa berikan pertanyaan ataupun komentar, atau jika Anda ingin berdiskusi, Anda bisa berikan dalam kolom komentar. Kami akan usahakan untuk membalasnya secepat mungkin. Kami ingin berbicara dengan Anda dan mendengarkan pendapat Anda juga. Dan yang terakhir, bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang bisnis MRM terhadap bisnis Tienz, dan bagaimana kami bisa membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Saya Raja Derenani, dan saya sangat tertarik untuk berjumpa dengan Anda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Ngomong-ngomong tentang tutup poin, kami ada dua video yang dapat membantu Anda. Di video sebelah sini ada kapan waktu terbaik untuk melakukan tutup poin, dan di video sebelah sini adalah persyaratan minimal yang perlu dilakukan untuk tutup poin di bisnis Tienz. Pastiin teman-teman menonton kedua-dua videonya.